Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat dilaporkan mengalami keracunan dan dua diantaranya meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi sate jebret. Korban mulai berjatuhan sejak Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023, dan terus bertambah hingga Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Namun, sejak Minggu Sore, tanggal 8 Oktober tahun 2023, sudah banyak warga mengalami gejala mengarah ke keracunan makanan. Meski begitu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Lely Yuliani, menuturkan para warga yang diduga mengalami keracunan baru datang ke puskesmas di hari Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Lely mengatakan, korban berasal dari dua wilayah Garut dan Tasik, lantaran sate tersebut dijual di Pasar Bojongloa, Kecamatan Cilawu, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Bahkan, dua orang dinyatakan meninggal dunia diduga usai mengonsumsi sate tersebut. Satu korban meninggal beranama Cecep, usia 48 tahun, warga desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, dan Mimin, usia 56 tahun, warga desa Kersamaju, Cigalontang, Tasikmalaya. Lely mengatakan, korban lainnya dirawat di dua tempat yang berbeda yakni di puskesmas Cilawu dan klinik Cihideng. Meski begitu, ia mengatakan sebagian besar korban yang dirawat telah diperbolehkan pulang dan kini dalam kondisi baik. Pihak Dinas Kesehatan telah mengambil sampel dari muntahan korban untuk diperiksa di laboratorium dan hasilnya akan dapat diperoleh empat hari lagi. Sementara itu, Kapolsek Cilawu, Kompol Duri mengatakan kasus ini telah dilimpahkan ke reskrim Polres Garut. Selain itu, ia membenarkan sampel makanan tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan dan pembuat serta penjual sate jebret juga telah diamankan pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Jangan lho, Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!